Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadi kita dari pertanian datang kemari untuk mengetahui proses-proses pembuatan POG Jadi pertama intinya adalah dari kompos, dari sampah bahan baku kita ambil dari IPB Sampah-sampah IPB kemudian dari kotoran hewan Kemudian kita dikomposting kurang lebih selama 3-1 bulan Setelah itu kita masukkan ke mesin cutting Kita potong ke mesin cutting, kemudian kita jemur Kalau cuaca seperti ini mungkin 2-3 hari Dengan kita balik-balik selama 6 jam Nah setelah itu kita masukkan ke dalam hammer mill Sebelumnya kita memang sudah disupport dengan komax Kemudian kita tambahkan hayati Nah kita masukkan ke dalam mesin hammer mill Hasilnya adalah powder Nah hasilnya powder Perlakuan antara kompos dengan kotoran hewan sama saja Kemudian kita masukkan ke dalam mix Mesin mix dengan perbandingan 2 berbanding 1 Plus kapur tanaman Ya betul kapur tanaman itu 1 berbanding 10 Kemudian dimasukkan ke dalam mesin granul Yang pernah yang saya kita coba ini sekarang mesin granul Antara 90 sampai 100 kilo per jam Dan ini masih kurang sebetulnya Kita akan tingkatkan lagi Nah setelah masuk ke mesin granul Kemudian kita angin-anginkan Kurang lebih selama 2 hari kita angin-anginkan Nah di dalam proses granul itu Ada diameter yang tidak seragam Nah untuk menyagramkan Kita masukkan ke dalam mesin vibrator Untuk program pemerintah Diameter di bawah 3 mili Itu lelos Nah kemudian yang di atas 3 mili Kita akan hammer lagi Kita akan jadikan granul lagi Nah hasilnya kita packing Baru kita pasarkan Dengan adanya kunjungan peserta ini Saya merasa sangat senang Mudah-mudahan para petani ini Dapat lebih meningkat lagi Hasilnya dengan kukuk POG ini Sampai jumpa di video selanjutnya